Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahasia, Salam Guru Bura Kekenalkan, nama saya Andi Irwanto Saya adalah calon guru penggera anggapan 6 Kabupaten Dokumen Provinsi Jawa Tengah Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Ayat Kabupaten Kepunen Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2 Peran dan nilai guru penggera Selanjutnya kita akan membahas Nilai-nilai yang ada pada guru penggera Setiap guru penggera memiliki 5 nilai Yang pertama adalah Kepihan pada mulut Yang ketiga Kesehatan Yang ketiga Manusir Yang keempat Kolaboratif Dan yang kelima adalah Si metabat Selanjutnya Saya akan melihat Bagaimana Kira-kira Saya Seperti apa ya Di masa depan Sebagai guru penggera Saya akan melihat Yang ketiga Setelah tiga tahun menjadi guru penggera Saya adalah seorang guru yang seperti apa ya Yang pertama Saya akan menjadi guru yang berpihak pada murid Menutamakan kepentingan dan kebunuhan murid Dimana Saya akan selalu berusaha untuk menuntun dan membimbing murid-murid saya Agar bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka memiliki Selain itu Saya akan melakukan berbagai macam pembelajaran-pembelajaran Yang berpusat pada murid Yang berpihak pada murid Misalnya Lawal pembelajaran Saya akan membuat bapak kesepakatan kelas Dimana kesepakatan itu dibuat oleh murid-murid bersama Kemudian kesepakatan itu akan diperhatikan secara bersama Selain itu Juga kegiatan-kegiatan yang bisa memanju kreatifitas Memanfaatkan teknologi Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita Agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan Yang kedua Adalah Saya akan menjadi guru yang mandiri Semangat untuk berpelajar Dan selalu termotivasi Untuk menanggalkan kompetensi yang ada pada diri saya Pegiatan yang sudah penasal lakukan Dan akan terdapatkan Sebagai guru yang mandiri Saya akan terus aktif Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam komunitas Di antaranya ada komunitas guru PGRI Usawara guru mata pelajaran atau MPMP tingkat kabupaten Dan komunitas-komunitas lain Seperti komunitas guru online Komunitas guru juara Komunitas guru menulis Dan banyak sekali komunitas-komunitas yang Menang saya ikuti dan akan terus saya ikuti Selain itu Saya juga mengikuti program pendidikan Yang diselenggalakan oleh pemerintah Di antaranya Diklat-diklat Seperti Kelanjutan dari guru penggerak ini Kemudian Diklat-diklat Apa PMM Platform mendekat mengajar Dan sebagainya Saya juga akan aktif untuk mengikuti Bintek Yang disediakan oleh Kemendikut Atau lembaga-lembaga lain Baik itu yang bersifat online Maupun yang bersifat offline Baik kegiatan itu Dibiali oleh pemerintah Maupun kegiatan yang bersifat dengan diri Mengikuti berbagai macam webinar Tanpa dipaksa Secara sukarela Dengan kesadaran diri sendiri Mengikuti kegiatan-kegiatan Yang dapat menyebabkan diri sendiri Dan yang pastinya Saya akan mengulitkan pendidikan saya Ke cincang yang lebih tinggi Yang ketiga Saya akan menjadi guru yang Reflektif Yang senantiasa Memaknai setiap pengalaman-pengalaman Yang saya alami Refleksi Merupakan kegiatan yang sangat penting Yang harus dilakukan Karena Dengan refleksi Kita dapat mengetahui Kelemahan Maupun kelebihan Yang kita miliki Refleksi Biasanya saya lakukan Bersama dengan Murid-murid Teman sejawat Maupun dengan Kepala sekolah Atau yang lainnya Refleksi Saya lakukan Setelah saya selesai Melakukan kegiatan pembelajaran Bersama-murid Biasanya Kami Mengambil kesimpulan bersama Kemudian Merefleksi Hasil kegiatan pembelajaran Apakah murid merasa senang Atau justru sebaliknya Murid merasa Tidak senang Dengan kegiatan yang telah saya lakukan Selain dengan murid Biasanya Saya juga melakukan refleksi Dengan emang sejawat Mengenai Pengalaman masing-masing Ketika mengajar Kemudian Kami meminta Masukan dari emang sejawat Terhadap Apa yang telah kami lakukan Selain itu Refleksi juga saya Lakukan Dari hasil Supervisi Yang dilakukan oleh kepala sekolah Dan oleh guru senil Sesuai dengan jadwal yang telah dientukan Dengan refleksi Kita bisa mengetahui Kelebihan Maupun kelemahan kita Yang akhirnya Dari kelebihan dan kelemahan itu Kita akan selalu berusaha Untuk memperbaiki diri Setiap hari Yang keempat Saya akan menjadi guru yang kolaboratif Membangun hubungan kerjasama yang positif Bersama seluruh warga sekolah Sebagai makhluk sosial Saya tidak bisa lepas Untuk berinteraksi Dan saling membutuhkan Dengan orang lain Hal itu Sangat diperlukan Karena Saya menyadari Bahwasannya Saya bukanlah Guru yang sempurna Masih banyak kesalahan-kesalahan Atau kekurangan-kekurangan Yang saya miliki Sehingga Dengan berkolaborasi Dengan orang lain Setidaknya Saya bisa meminimalisir Kesalahan-kesalahan Yang saya lakukan Dan selalu berusaha Untuk memperbaiki diri Kolaborasi yang saya lakukan Dan akan terus saya kembangkan Di antaranya adalah Berkolaborasi dengan murid Dalam pembelajaran Untuk menciptakan Suasana pembelajaran Yang menyenangkan Seperti Bersama-sama murid Membuat kesepakatan kelas Selain itu juga Kegiatan pembelajaran praktikum Harus dilakukan Kolaborasi Antara guru dan murid Sehingga Suasana pembelajaran Menjadi lebih nyaman Kolaborasi yang saya lakukan Selain dengan murid Juga dengan Mertekan sejawat Dan kepala sekolah Hal itu Saya gunakan Untuk memperbaiki Rancangan pembelajaran Maupun evaluasi Yang sudah saya lakukan Agar Kenapannya Menjadi Lebih baik Dan menghasilkan Hasil yang baik Selain dengan Kepala sekolah Kegiatan sejawat Dan juga dengan murid Saya juga berkolaborasi Dengan wali murid Dengan cara apa? Dengan cara Sering berkomunikasi Melalui Kepala sekolah Berkomunikasi Mengenai perkembangan murid Menyampaikan Hasil belajar Dan juga Menerima Kauhan-kauhan Yang disampaikan oleh Wali murid Sehingga Kita bisa Membantu Membimbing Kutera-kuteri mereka Untuk mengembangkan potensi Yang mereka Belimbing Selain itu Saya juga berkolaborasi Dengan warga Lingkungan sekolah Karena kebetulan Saya tinggal Berada di lingkungan sekolah Maka Saya sering Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang berkolaborasi Dengan warga sekolah Antaranya Jaga kebersihan Kerjaan-kegiatan Bersama Maka Kegiatan-kegiatan Kemasarakatan Sering memundang Kegiatan-kegiatan Warka Untuk mengetik Kegiatan-kegiatan Sekolah Dan lain-lain Sehingga Dengan berkolaborasi Dengan masyarakat Sekitar Maka akan Berjali Kutuman yang Harmonis Antara sekolah Dengan Dukungan Masyarakat Sekolah pun Akan mendapatkan Dukungan penuh Dari masyarakat Dalam setiap Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Dan yang kelima Saya akan Menjadi guru Yang inovatif Yaitu Selalu Memunculkan Gagasan-gagasan Baru Pantang menyerah Dan selalu Celih melihat Setiap peluang Yang ada Di sekitar kita Sebagai seorang Guru penggerak Kita dituntut Untuk selalu Inovasi Dalam setiap Kegiatan Pembelajaran Yang kita lakukan Kegiatan-kegiatan Inovatif Yang sudah Saya lakukan Dan akan Terus saya kembangkan Sebagai seorang guru penggerak Di antaranya adalah Membuat media-media Pembelajaran Yang inovatif Yang menyenangkan Dalam Kegiatan Pembelajaran Sehingga Murid merasa nyaman Ketika belajar Media Pembelajaran itu Saya kemas dalam Berbagai macam bentuk Di antaranya Saya membuat Konten video-video Pembelajaran Yang kemudian Saya upload Ke youtube Yang saya miliki Sehingga Sehingga Anak bisa Mengakses Video-video Atau konten-konten Pembelajaran Yang saya buat Kapan saja Dimana saja Dengan perangkat Yang mereka Mereka Materi Pembelajaran itu Selain saya Tuangkan Dalam konten Youtube Juga Saya Kepik Kemudian Saya upload Di Web blog Pribadi Saya Sehingga Anak juga Bisa Mengakses Materi-mata Tersebut Men-download Kopi Dan Mempelajarinya Di rumah Selain Saya Tulangkan Dalam Bentuk Penelitian Setiap Pengalaman-pengalaman Mengajar Saya Saya Akan Tulis Kemudian Tulisan Itu Akan Saya Kemas Dalam Buku Yang Kemudian Akan Saya Terbitkan Sehingga Selain Buku Itu Bisa Saya Gunakan Untuk Penelian Tengah Kredit Buku Itu Juga Bisa Membantu Belajar Anak Salah Satu Contoh Buku Yang Sudah Saya Terbitkan Yang Merupakan Inovasi Pembelajaran Pada Siswa Adalah Bagaimana Murid Bisa Belajar Mengetik Dengan Cepat Menggunakan Media Game Online Jadi Anak Belajar Sambil Bermain Game Itu Adalah Salah Satu Buku Yang Saya Terbitkan Yang Berjudul Belajar Mengetik Sepuluh Jari Dengan Menggunakan Game Sab Tempat Demikianlah 5 Nilai Guru Pengerak Yang Saya Miliki Dan Terus Saya Memangkan Nilai Nilai Itu Sangat Penting Bagi Saya Untuk Dapat Saya Aplikasikan Dan Saya Terapkan Dalam Peran Saya Sebagai Guru Pengerak Di antaranya Adalah Menjadi Pemimpin Pembelajaran Mendorong Kolaborasi Antara Guru Memujudkan Kepemimpinan Pembelajaran Mengerakkan Komunitas Praktisi Dan Menjadi Coach Sebagai Pembelajaran Saya Menjaga Memangkan Dengan Praktis Pembelajaran Nilai Dan Peran Guru Pengerak Dan Tentang Gambaran Seperti Apa Dari Saya Seperti Guru Pengerak 3 Tahun Yang Hanya Semoga Permanfaat Salam Guru Pengerak Tergerak Tergerak Pengerak Selain Pembelajaran Selamat Pembelajaran 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 Terima kasih.